Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Karena waktu itu memang kalau di dunia investment Saya memang lama berkarir di investment Terutama perusahaan itu dulu pernah ada product hedge fund Private equity fund Sekarang venture capital fund Itu memang pusatnya memang di Singapura Indonesia dan negara-negara lain mungkin belum berkembang seperti di Singapura Jadi kalau mencari ilmu dan mencari investor Itu memang waktu itu di Singapura Tapi sekarang antara lain kenapa saya pulang ke Indonesia Di Indonesia infrastrukturnya, investornya, dan startupnya Dan perusahaan-perusahaan yang bisa diinvest Sudah cukup banyak, sudah sangat banyak Dan kita bisa base di sini Oke, nanya dulu dong Pengalaman kerja di Indonesia Kemudian pengalaman kerja waktu di Singapura Yang paling membedakan itu apa? Mungkin yang beda memang pertama ya Work ethic ya Etos kerja mungkin berbeda ya Di situ karena di Singapura karena penduduknya kecil Mungkin warga negara mungkin hanya sekitar 4 juta Terus yang lainnya pakai ekspat-ekspat Ya total-total kurang lebih 6 juta lah ya Itu memang akhirnya mereka workaholic Etos kerjanya kuat Karena mereka harus survive Satu karena orangnya sedikit Yang kedua karena biaya hidup juga lebih mahal ya Dibanding di negara lain termasuk di Indonesia Jadi etos kerja menurut saya itu cukup tinggi Kayak gimana? Kasih contoh dong etos kerja yang kayak gimana Apakah mereka bekerjanya super dengan high speed banget Atau mereka result oriented banget Atau mereka kayak gimana? Jadi memang mereka work hard play hard ya Saya kalau masuk jam kerja misalnya jam 8 atau jam 9 Itu mayoritas memang on time Tapi kerjanya bisa lebih malem daripada jam pulang kantor yang standar Seperti jam 5 atau jam 6 Karena mereka memang merasa bahwa ingin karirnya tuh cepat Oke Expat itu ditempatkan di Singapura Mereka time horizonnya mungkin pendek ya Jadi mereka benar-benar membuktikan diri Sedangkan yang lokal apakah itu regional maupun orang Singapura itu sendiri Itu mereka ingin berambisi seperti expat tersebut Jadi mereka bekerja ekstra keras gitu Ingin kecepatan karirnya tuh jauh lebih tinggi Mungkin di Indonesia kan mungkin justru lebih Tahap-tahapnya lebih terstruktur ya Di situ memang bisa melompat Satu dua promosi untuk dua posisi di atasnya Jadi memang budaya kerja itu Yang kedua memang Ya kalau kita kan mungkin Ya bagi yang tinggal di Jakarta ya Banyak waktu yang mungkin tidak efektif ya Mungkin karena macet Dan segala macem Itu kan Oh ya di sana gak ada macet Di sana gak ada macet gitu Mau pulang jam berapa sebenarnya bisa gitu Jadi banyak orang yang bilang Mau sampai rumah jam 8 ya Berangkat 15 menit sebelumnya Ya bisa juga Jadi ya memang Memang selain mentalitas menurut saya Infrastruktur dan budaya di tempat membedakan Oke jadi kalau barusan diringkas sama Mas Edy Orang-orang sana tuh banyak yang bekerja Bukan cuma peduli nyelesain job desknya mereka doang ya Tapi beyond job desk ya Ya karena mereka memang harus Harus sukses Memang itu budayanya Dibikin supaya Kompetitif banget Kalo enggak Job kamu akan diambil orang expat Job kamu akan diambil oleh orang China Orang Indonesia Orang Filipin Jadi memang budaya Singapura ya Saya enggak bilang pemerintahnya Jadi budaya Singapura Itu memang agak paranoid Kalo kita tidak sukses Kalo kita tidak kerja keras Kita akan disalip oleh Tetangga-tetangga kita Atau China dan sebagainya Karena memang negara itu Sebenarnya kan gak punya apa-apa Betul Beda dengan kita yang Punya sawah Dan punya Tambang Dan segala macem Mereka kan sebenarnya gak punya apa-apa Mirip seperti di Jepang Jadi negara yang secara Secara Sumber daya Sumber daya Sumber daya Sumber daya Itu memang harus bekerja ekstra keras Karena mereka Akhirnya menciptakan Industri-industri Yang tidak bergantung pada Agriculture Dan tambang dan sebagainya Contohnya adalah Industri keuangan Makanya industri keuangan Pusatnya di Singapura Karena mereka harus menciptakan Industri baru Karena tidak bisa bergantung Pada sumber daya Oke Jadi ada bagusnya juga Terlahir di negara yang gak kaya Sumber daya alamnya Nyindir dikit nih Nyindir dikit sama Indonesia Kita kan dari kecil kan Kita kaya iya Saya ingat waktu saya di SD Indonesia itu adalah Negara paling kaya Iya benar Salah satu negara paling kaya Kita punya Punya kandungan alam Dan sebagainya Kita berdiri di antara dua benua Betul Betul Ya memang gak salah Emang gak salah Itu kenyataan betul Tapi bisa membuat kita terlena Akhirnya jadi agak males Karena kita merasa bahwa Toh Beras kita gak akan habis Dan seterusnya Iya Benar Oke Kita masih ada beberapa menit lagi ya Nah Sekarang ini Gini gini Sebelum sekarang ini Kita ngomongin di dunia investasi Dunia startup Sejak kapan Mas Edi Tertarik ke dunia investment Selain kaya Tadi di awal bilang Oh iya Daripada akhirannya Apa di kantor Dan di rumah Ngomongnya sama istrinya Tentang consumer goods Yang sama gitu Tapi sesungguhnya Kapan mulai sangat tertarik Ke dunia Belajarin investment Jadi Kalau kita bicara Kalau ingat Krisis yang ada di dunia 2008-2009 Itu ada krisis besar Yang menyebabkan Banyak perusahaan bankrut Indonesia gak ngerasain tuh Nyantai-nyantainya tuh Nggak ya Indonesia kerasanya tahun 99 Iya betul Nah 2008-2009 Itu global financial crisis Masuk Lehman Brothers Tutup dan sebagainya Nah itu Membuat saya Cara berpikirnya Sedikit beda Karena menurut saya Semua orang Hampir semua orang Dengan uang Dan punya kemampuan Dia bisa beli saham Perusahaan publik Di bursa efek Di mana-mana Tapi kemampuan Untuk beli Aset yang real Dalam arti perusahaan Itu gak semua orang punya Jadi saya akhirnya Wah ini menarik nih Saya bisa Men-differentiate Saya sendiri Dari sisi ekspertise saya Kalau saya Beralih dari investment Ke capital markets Pasar modal Menjadi investment Ke private markets Yaitu adalah perusahaan Dan terutama perusahaan Yang bukan publik Perusahaan yang masih Dimiliki oleh Keluarga Atau dimiliki oleh Founders Dan sebagainya Jadi akhirnya saya pivot Kesitu ke private equity Dan sekarang ke Venture capital Jadi gara-gara Economic crisis Kemudian membuat Mas Edy Jadi berpikir Demikian gitu Betul Karena saya merasa Hampir semua orang bisa Beli seribu saham Apple Atau seribu saham TLKM atau BMRI Di pasar modal Tapi kan mungkin Tidak semua orang Punya Minat atau Kompetensi Untuk beli Perusahaan privat Betul Itu memang ilmu Yang waktu itu Masih relatif jarang Private equity Dan venture capital Jadi akhirnya Saya masuk ke situ Oke Nah Ketika Decided untuk Oke I think that's a new Interesting Area Dimana saya bisa Differentiate myself Di dalam investment Kan waktu itu kan Boleh dibilang Belum punya Knowledge nya Belum punya Apa sih Belum punya Kapasitas gitu kan Total itu Different ballgame ya Memang sama-sama investment Waktu itu Kalau boleh tau Mas Edy Akhirnya untuk Mempercepat Atau Memperbesar Kapasitas diri Untuk akhirannya Bisa masuk Ke dalam investment Yang private ini Itu apa aja yang dilakukan Belajarnya dari mana sih Kalau belajar yang Seperti Belajar dari buku Atau ambil Courses Short courses Dan segala macam Itu mungkin Udah lazim ya Dan itu dilakuin Itu pun dilakuin Oke Cuman Saya kebetulan Pada saat itu kan Posisi sudah Middle management Atau bahkan Bisa dibilang senior management Jadi saya pendekatannya Agak unik Saya gak belajar dari Orang lain Saya belajar dari Anak buah Jadi caranya adalah Saya rekrut Rekrut Anak buah Yang punya kompetensi Di industri itu Oke Jadi saya malah Itu belajarnya Dari anak buah saya Bahkan sekarang pun Waktu kita masuk Perusahaan berdiri Mandiri Capital Yang ini Saya waktu Kebetulan Jadi direktur utama Saya mau bentuk tim Saya mencari orang Yang sudah berkarir Di industri ini Beberapa tahun Dan saya rekrut Karena mereka punya Work experience yang relevan Pada waktu mereka Sudah masuk Saya justru belajar Dari mereka Jadi belajar dari Anak buah itu Menurut saya bukan tabu Malah sesuatu yang Peluang besar Sebenarnya Gak ada rasa gengsi Gitu kan Banyak banget orang bilang Saya dirut nih Perusahaan lagi Baru dibikin Saya punya Kesempatan untuk Milih orang Siapa yang jadi tim saya Gitu Gak keren dong Kalau Ternyata Gue bukan orang yang Paling pinter di tim Itu gak ada Pikiran kayak gitu ya Gak ada Itu menurut saya Agak berpikiran sempit Karena Kita Terutama Oke mungkin Saya harus Kasih Klarifikasi sedikit Memang kebetulan Industri Kami saat ini Kan industri Invest ke start-ups Saya sehari-hari Bergaul dengan Para praktisi start-ups Founder-founder Start-ups Masih relatif muda-muda Jadi memang Ini dunia saya Dunia kita Sebagai perusahaan Venture Capital Kita harus bergaul Dengan anak muda Dan anak buah Saya di kantor Anak muda Jadi kita harus belajar Dari situ Kalau saya Berpikir Bahwa Saya yang paling pinter Itu udah jadi Dinosaur banget sih Bagaimana kita Mau disruptive Mau invest ke start-ups Yang disruptive Seperti Unicorn-unicorn Indonesia Kalau Kita sendiri Sebagai venture capital Berpikirannya Konservatif Kan gak bisa juga Oke Kita break dulu Habis ini kita Ngomongin bahas Gila-gilaan Mengenai Dunia startup di Indonesia Mas Idy ya Gak boleh pelit-pelit Ini ya Kasih pandangan ya Yang menanya-nanya Bisa lewat Whatsapp Atau SMS Ke nomor akses 0838 7764 7715 Don't go anywhere